Di depan 11 orang panelis independen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik atau KIP tahun 2021, Bupati Pinrang Irwan Hamid mengungkapkan, inovasi jabat rat merupakan salah satu inovasi yang membantu pelaku UMKM untuk meningkatkan usaha mereka, mulai dari hulu hingga kehilir. Inovasi ini, lanjut Bupati Irwan, merupakan inovasi yang diciptakan sesuai dengan kebutuhan para pelaku UMKM, sehingga mereka dapat terus bertahan bahkan mengembangkan usaha mereka. Dampak positif dari implementasi inovasi jabat rat ini, lanjut Bupati Irwan, sangat dirasakan, dilihat dari data nomor induk berusaha pelaku UMKM sebelum implementasi yang berada pada angka 26 saat ini mencapai angka 1012. Hal ini merupakan angin segar, dengan bermunculannya para pelaku UMKM, tentu saja roda ekonomi akan semakin cepat berputar sehingga berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Faktor lain yang merupakan dampak positif dari pengimplementasian inovasi jabat rat yaitu, produk dari pelaku UMKM Pinrang telah merambah toko-toko modern, bukan hanya di lokal Kabupaten Pinrang, namun sudah merambah toko modern di ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kota Makassar. Terima kasih telah menonton!